Presiden RI terpilih periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U-23. Ia berpesan agar para pemain muda dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Prabowo juga meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk kesuksesan Timnas Indonesia U-23 dalam pertandingan ini. Timnas U-23 Indonesia akan melawan Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U-23. Pertandingan ini sangat penting karena pemenangnya berpeluang besar untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, telah mempersiapkan tim dengan baik menjelang pertandingan ini. Ia meminta kepada para pasukan Garuda Muda untuk tidak gentar menghadapi tim sekelas Korea Selatan. Shin Taeyong juga berharap agar tim dapat menunjukkan semangat juang dan kekompakan yang tinggi. Dalam persiapan menuju pertandingan, gelandang kreatif Nathan Chuaon mendapatkan izin dari klubnya, SC HerenVN, untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia U-23. Meskipun awalnya terbatas waktu izin, berkat upaya langsung dari Nathan Chuaon dan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, serta dukungan supporter yang luar biasa, Nathan akhirnya dapat kembali ke Timnas Indonesia U-23. Timnas Indonesia U-23 berharap dapat memanfaatkan kehadiran Nathan Chuaon dan semangat juang para pemain muda untuk menghadapi Korea Selatan dengan kekuatan penuh. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar, namun dengan tekat dan kerja keras, Timnas Indonesia U-23 siap memberikan yang terbaik dan meraih kemenangan. Mari kita dukung Timnas Indonesia U-23 dalam pertandingan ini dan berharap mereka meraih hasil yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Media Korea Selatan, ESPN, dan laman AFC juga memberikan pujian atas permainan Timnas Indonesia. Mereka menyebut permainan Indonesia sebagai kejutan besar dan mengesankan. Bahkan, Malaysia juga yakin bahwa Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke semifinal dan bermain di laga final. Kemenangan Indonesia atas Jordania juga mendapatkan sorotan dari Nathan Chuaon, yang telah kembali ke klubnya di Belanda. Nathan memuji mentalitas dan intensitas permainan Timnas Indonesia, serta mengakui bahwa rekan setimnya telah menunjukkan penampilan yang sangat baik. Prestasi Timnas Indonesia U-23 ini menunjukkan progres yang luar biasa dan kualitas permainan yang setara dengan tim-tim elit di Asia. Dukungan dari para penggemar dan harapan untuk kesuksesan di Piala Asia U-23 semakin besar. Timnas Indonesia U-23 berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U-23 setelah mengalahkan Jordania. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Emil Audero, keeper AC Milan, mengenai kemungkinan naturalisasi. Namun, Erik Thohir tidak akan memaksa Emil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia berpegang teguh pada nasionalisme dan menyatakan bahwa jika Emil ingin membela Timnas Indonesia, mereka terbuka untuk itu. Media Korea Selatan, ESPN, dan laman AFC memberikan pujian atas permainan Timnas Indonesia U-23. Mereka mengakui kehebatan permainan tikitaka Timnas Indonesia dan penampilan yang mengesankan dalam pertandingan melawan Jordania. Media Korea Selatan menyebut gol-gol Timnas Indonesia sebagai hasil dari konsep permainan yang matang. Meskipun Emil Audero belum memutuskan untuk membela Timnas Indonesia, Erik Thohir tetap optimis dan tidak mengemis untuk mendapatkan kehadirannya. Erik Thohir menjaga sikap tegas dan berpegang pada prinsip nasionalisme. Timnas Indonesia U-23 mendapatkan pujian dari berbagai negara, termasuk Malaysia dan Amerika Serikat. Meskipun Malaysia gagal melaju ke babak berikutnya, mereka mengakui perkembangan Timnas Indonesia dan yakin bahwa mereka memiliki potensi untuk mencapai semifinal dan bermain di Olimpiade Paris 2024. Prestasi Timnas Indonesia U-23 juga mendapatkan sorotan dari Federasi Sepak Bola Asia AFC. Laman AFC mengulas kehebatan Timnas Indonesia U-23 dan penampilan yang mengesankan dalam babak penyisihan grup. Meskipun masih ada pertanyaan mengenai naturalisasi Emil Audero, Timnas Indonesia U-23 tetap berjuang untuk mencapai target mereka. Pelatih Shin Taeyong memiliki ambisi untuk membawa tim ke babak semifinal Piala Asia U-23 dan bermain di Olimpiade Paris 2024. Channel Bung Harpa memberikan update mengenai kegiatan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23. Meskipun belum ada informasi resmi, mereka diberitahu bahwa tim akan melakukan official training di Qatar University pada pukul 18 waktu setempat. Nathan Chowaon, yang sebelumnya menjadi perbincangan tentang kemungkinan naturalisasi, kemungkinan besar tidak akan tampil melawan Korea Selatan karena belum dilepas oleh klubnya, SSC Herenfan. Meskipun ada ketidakpastian mengenai kehadiran Nathan, Timnas Indonesia U-23 tetap fokus dan optimis. Pelatih Shin Taeyong berharap pemain lain dapat tampil dengan baik dan menggantikan peran Nathan di tengah lapangan. Justin Hapner dan Ramadan Sananta adalah beberapa nama yang disebut sebagai kemungkinan pengganti Nathan. Timnas Indonesia U-23 telah mencetak sejarah dengan lolos ke babak perempat final Piala Asia U-23. Meskipun ada kekhawatiran atas absennya Nathan, para pemain tetap bersemangat dan siap menghadapi Korea Selatan. Channel Bung Harpa mengajak para penonton untuk tetap mendukung Timnas Indonesia dan berharap ada pemain lain yang dapat menonjol dalam pertandingan tersebut. Timnas Indonesia U-23 berhasil melaju ke fase gugur Piala Asia U-23 setelah mengalahkan Jordania. Keberhasilan ini membuat rakyat Indonesia bangga dan berharap tim dapat melangkah lebih jauh. Kemenangan tersebut juga membuka peluang bagi Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Ibu dari Ivar Jenner, pemain Timnas Indonesia U-23, terlihat sangat emosional saat menyaksikan pertandingan. Ia terbang dari Belanda ke Qatar hanya untuk mendukung anaknya. Ivar Jenner sendiri tampil impresif di pertandingan tersebut setelah absen di laga sebelumnya melawan Australia. Pelatih Shin Taeyong juga mencetak sejarah dengan berhasil meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke fase gugur Piala Asia U-23. Ini merupakan prestasi yang luar biasa karena Timnas Indonesia U-23 merupakan tim debutan di turnamen ini. Shin Taeyong mengungkapkan kebahagiannya dan berbagi kemenangan ini dengan semua pihak yang terlibat. Ia juga berterima kasih kepada para supporter di Indonesia. Timnas Indonesia U-23 akan melanjutkan perjuangannya di perempat final Piala Asia U-23. Pelatih Shin Taeyong berharap tim dapat terus meraih kesuksesan dan menciptakan sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Taeyong, akan menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan perempat final Piala Asia U-23 2024. Pertemuan ini memiliki makna khusus bagi Shin Taeyong yang sebelumnya mengalami kekecewaan saat melatih Timnas Korea Senior di Piala Dunia 2018. Kini, ia memiliki kesempatan emas untuk melawan negaranya sendiri dengan membawa Indonesia meraih kemenangan. Korea Selatan lolos sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang 1-0, sementara Indonesia lolos sebagai runner-up grup A setelah mengalahkan Australia dan Jordania. Pertandingan ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang perasaan, ambisi, dan pengorbanan. Setelah pengalaman pahit di Piala Dunia 2018, Shin Taeyong mengambil keputusan besar untuk mundur sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Setelah setahun tanpa pekerjaan, ia menerima tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat dan berhasil lolos ke tiga level Piala Asia. Pertandingan perempat final melawan Korea Selatan adalah kesempatan bagi Shin Taeyong untuk mengubah ceritanya. Meskipun sebelumnya ia menyatakan lebih memilih bertemu Jepang daripada negaranya sendiri, Shin harus membuktikan kemampuannya dalam membawa Timnas Indonesia U-23 ke arah yang lebih baik. Namun, Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dengan absennya Nathan Calon dari squad. Absennya Nathan akan menjadi masalah besar bagi Shin Taeyong dalam merancang strategi menghadapi Korea Selatan. Meskipun demikian, semangat dan keberanian Timnas Indonesia U-23 tidak boleh dipandang remeh. Pertandingan perempat final dijadwalkan digelar pada Jumat, 26 April, di Stadion Abdullah bin Hifah. Shin Taeyong harus mencari solusi terbaik untuk menggantikan peran penting yang ditinggalkan oleh Nathan. Meskipun dihadapkan pada situasi sulit, semangat dan keberanian Garuda muda tidak boleh dipandang remeh. Kemenangan Korea Selatan atas Jepang membuat mereka keluar sebagai juara grup B dan akan bertemu dengan Indonesia sebagai runner-up grup A dalam pertandingan perempat final Piala Asia U-23 2024. Pertandingan ini sangat dinanti karena pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, berasal dari Korea Selatan. Pertemuan ini menjadi pertarungan antara profesionalisme dan nasionalisme, dan diprediksi akan menjadi laga yang epik. Sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada tahun 2020, Shin Taeyong berhasil mengubah citra Timnas Indonesia menjadi tim yang tak bisa dianggap sebelah mata di Asia. Dengan potong generasi yang radikal, Timnas Indonesia berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, termasuk melaju ke perempat final Piala Asia U-23. Meskipun Korea Selatan dianggap tim yang kuat, Indonesia juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Shin Taeyong memiliki pemahaman yang baik tentang sepak bola Korea dan memiliki pengalaman sebagai mantan pemain dan pelatih Timnas Korea Selatan. Pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan diprediksi akan berlangsung ketat dan brutal. Meskipun Korea Selatan dianggap lebih unggul, Indonesia memiliki peluang untuk menang. Media Korea pun memberitakan perkembangan pesat yang dicapai oleh Timnas Indonesia di bawah Shin Taeyong. Legenda Timnas Korea Selatan, Park Ji Sung, juga memuji perkembangan Indonesia dan menekankan pentingnya bekerja keras dan tetap fokus. Pelatih Korea Selatan, Wang Sang Hong, mengakui bahwa laga melawan Indonesia tidak akan mudah dan mengakui kualitas permainan yang dibangun oleh Shin Taeyong. Meskipun demikian, Korea Selatan akan mempersiapkan diri dengan baik dan mencapai tujuan mereka. Pertandingan ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meladeni permainan intensitas tinggi Korea Selatan. Namun, dengan mengikuti instruksi dari Shin Taeyong dan bermain secara solid, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Meskipun ada kekhawatiran karena absennya Nathan Calon, pemain Timnas Indonesia, semangat dan mindset yang tepat tetap penting dalam meraih kemenangan. Pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan akan menjadi laga yang ditunggu-tunggu. Bagaimana Indonesia dapat menghadapi permainan intensitas tinggi Korea Selatan akan menjadi penentu hasil pertandingan. Dukungan dari para fans juga menjadi faktor penting dalam meraih kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, mendapatkan pengakuan dari pemain Kyrgyzstan setelah Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Pemain Kyrgyzstan, Joel Kojo, menyampaikan selamat kepada Timnas Indonesia melalui unggahan di Instagram Stories. Kojo juga menambahkan kata, famos, dan emoji bicep, menunjukkan dukungannya kepada Timnas Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 tidak hanya bergantung pada satu pemain, tetapi juga berkat strategi yang dibangun oleh Shin Taeyong. Shin Taeyong berhasil membentuk tim yang solid dan mencetak prestasi yang luar biasa. Timnas Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U23 dengan performa yang dominan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Shin Taeyong menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa dua tim nasional Indonesia, baik tim senior maupun U23, lolos dari fase grup di turnamen besar secara berturut-turut. Prestasi ini menegaskan kemampuannya sebagai pelatih top dan meningkatkan harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Erik Thohir, ketua umum PSSI, membuka pintu bagi pemain top Eropa untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Erik Thohir menyatakan bahwa PSSI memberikan kesempatan kepada pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Shin Taeyong juga telah membuktikan bahwa pemain keturunan dapat menjadi bagian penting dalam skuad Timnas Indonesia. Erik Thohir menegaskan bahwa PSSI telah membuka pintu lebar bagi pemain keturunan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia tanpa adanya imbalan. Shin Taeyong sendiri telah membuktikan bahwa kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan dapat mencetak sejarah bagi Timnas Indonesia U23. Dengan perpanjangan kontrak baru, Shin Taeyong memiliki misi yang lebih tinggi, yaitu menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dukungan dari para pemain keturunan dan pemain lokal akan menjadi kunci dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi. Timnas Indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan mendapatkan pujian dari pelatih top dunia, seperti Arsene Wenger. Wenger memberikan apresiasi luar biasa terhadap performa Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 Qatar. Ia memberikan penilaian yang positif terhadap potensi pemain muda Indonesia yang bermain dalam turnamen tersebut. Kedekatan Wenger dengan Ketua Umum PSSI juga menjadi perhatian menarik, karena ia memiliki pengetahuan tentang perkembangan sepak bola Indonesia dan tim nasional. Wenger mengakui bahwa Timnas Indonesia berkembang pesat dan memiliki beberapa pemain yang bermain di Eropa. Ia memberikan pujian atas partisipasi Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 dan keberhasilan mereka lolos ke babak delapan besar. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan dalam pertandingan perempat final. Shin Taeyong, pelatih Timnas Indonesia, menyatakan bahwa akan menjaga profesionalisme dan memberikan instruksi terbaik kepada pemainnya untuk memenangkan pertandingan. Shin Taeyong mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Korea Selatan adalah hal yang ia tunggu dan ia ingin membuktikan profesionalismenya dan loyalitasnya terhadap negara. Pujian dari Wenger dan perasaan yang ada di Timnas Indonesia semakin memanas menjelang pertandingan melawan Korea Selatan. Timnas Indonesia semakin mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan positif di kancah internasional. Timnas Indonesia U23 semakin mendapatkan perhatian internasional setelah mencetak sejarah dengan lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23. Pelatih legendaris seperti Sir Alex Ferguson memberikan pujian kepada Timnas Indonesia atas performa mereka. Ferguson menyatakan bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang mengejutkan dan memiliki potensi untuk berkembang lebih baik di masa depan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, juga memberikan komentar setelah kemenangan telak melawan Jordania. Meskipun timnya sudah mencapai target awal, yaitu lolos ke babak besar, Shin Taeyong mengatakan bahwa targetnya pribadi adalah membawa tim ke babak semifinal dan lolos ke Olimpia de Paris. Ia berterima kasih kepada pemain dan seluruh fans Indonesia atas dukungan mereka. Pujian dari Sir Alex Ferguson dan komentar ambisius dari Shin Taeyong menunjukkan bahwa Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional. Dukungan dan optimisme dari para fans juga menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan di babak selanjutnya. Timnas Indonesia berhasil menciptakan kejutan di Piala Asia U23 2024 dengan mengalahkan Tim Kuat Jordania dalam pertandingan persahabatan. Pelatih Jordania, Biki, mengakui kekalahan tersebut dan mengungkapkan kekecewaannya. Di babak pertama, Timnas Indonesia tampil dominan dan mencetak dua gol tanpa balas, membuat pelatih Jordania tercengang. Meskipun Jordania mencoba membalas di babak kedua, pertahanan rapat dan taktik cerdas Timnas Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya membanggakan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk persiapan kompetisi mendatang. Pelatih Jordania harus menghadapi pertanyaan yang sulit setelah kekalahan telak ini. Namun, pertandingan ini juga mengingatkan kita bahwa sepak bola penuh dengan kejutan dan setiap tim memiliki potensi untuk mengejutkan dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Yong, memberikan pernyataan yang membanggakan setelah pertandingan. Ia menyatakan kepuasannya dengan performa timnya dan semangat bertarung yang ditunjukkan oleh para pemain. Shin juga menyampaikan harapannya untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih Timnas Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Shin dalam kemampuan timnya untuk bersaing di tingkat internasional. Eric Thohir, Ketua Umum PSSI, juga memberikan dukungan dan apresiasi kepada Shin Yong. Ia mengungkapkan kepuasannya dengan kinerja Shin dan mengumumkan perpanjangan kontraknya. Keputusan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan prestasi Shin dalam membawa Timnas Indonesia menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Eric Thohir juga mengajak seluruh masyarakat sepak bola Indonesia untuk terus mendukung Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Yong. Dengan dukungan ini, impian untuk menjadi kekuatan besar di tingkat Asia dapat diwujudkan. Pelatih Korea Selatan U23, Huang Sanhong, memberikan pernyataan mengejutkan setelah timnya dipastikan akan bertanding melawan Timnas Indonesia U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Korea Selatan berhasil mengalahkan Jepang dalam laga penentuan grup B, sehingga mereka keluar sebagai juara grup dan akan menghadapi Indonesia. Huang Sanhong mengungkapkan rasa syukurnya karena timnya terhindar dari tuan rumah Qatar dan menganggap pertandingan melawan Indonesia sudah sesuai dengan rencananya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, juga memiliki hasrat besar untuk membawa timnya meraih prestasi tinggi. Ia tetap akan melakukan yang terbaik meskipun harus melawan tim asal negaranya sendiri. Shin Taeyong optimis dapat membawa Timnas U23 ke Olimpiade Paris 2024. Media Vietnam juga memberitakan tentang performa Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia U23. Marcelino menjadi pemain kunci dalam lolosnya Timnas Indonesia ke babak delapan besar. Ia mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Jordania dan dinobatkan sebagai man of the match. Selain itu, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, memperpanjang kontrak Shin Taeyong hingga 2027. Keputusan ini didasarkan pada kemajuan yang ditunjukkan oleh Shin dalam membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI, juga menyatakan bahwa komitmen untuk perpanjangan kontrak antara PSSI dan Shin Taeyong tidak berubah. PSSI juga sedang mencari sosok yang tepat untuk mengisi posisi direktur teknik. Erik Thohir sedang melakukan wawancara dengan tiga calon yang berpotensi mengisi posisi tersebut di Qatar. PSSI ingin memastikan bahwa calon direktur teknik memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai. PSSI ingin memastikan bahwa calon direktur teknik memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai.